Aksi udara dinamik Pegasus menggunakan helikopter Kolibri asal Jerman memukau para tamu undangan yang hadir. Aksi ini dilakukan tim yang merupakan tim pertama di Asia Tenggara yang dibentuk tahun 2010. Manuver-manuver berbahaya dilakukan dalam kecepatan setara 225 km per jam yang membutuhkan konsentrasi dan keahlian tinggi. Kalau menarik, aksi The Jupiters yang mengemudikan pesawat Fixed Wing jenis Wongbi dari Korea. Menampilkan 18 manuver di udara, kerincan pesawat merah TNI Angkatan Udara ini sudah sering meramaikan berbagai ajang internasional. Dan yang tak mungkin dilewatkan, aksi yang mengerahkan ratusan penerjun. Aksi terjun bebas ini diiringi dua pesawat Hercules. Memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-67, berbagai atraksi diadakan di Lanut Halim, Perdana, Kusuman, Jakarta. Selain atraksi udara, sejumlah atraksi lain di darat juga ditampilkan. Seperti simulasi pelumpuhan aksi teroris yang menegangkan. Ledakan-ledakan dalam simulasi ini turut mengejutkan para pengunjung. Senandung Nacita dan Agus Priyatno melaporkan dari Jakarta.